Pemirsa India adalah negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia dengan mayoritas penduduk beragama Hindu Namun negara Asia Selatan ini jadi salah satu negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia Dan untuk mengetahui seperti apa keseruan umat muslim menjalani ibadah puasa di sana Kita akan membahasnya bersama diaspora yang tinggal di Gujarat India Ada Mbak Megamai kita akan tanya-tanya langsung ya dengan Mbak Megamai Ini namanya sama ini ya Mbak Megai ya Saya akan panggilnya Mbak Megai kali ya biar gak bingung Oke gimana kabarnya Mbak Megai? Alhamdulillah baik Mbak Megai gimana kabarnya Indonesia gimana kabarnya? Indonesia ini sehat meskipun ini kita juga panas di sini ini cuacanya harusnya sudah musim hujan Dan tentunya tadi sudah selesai ini ke kemarut tapi masih ada panasnya hujannya juga masih ada Gimana musim di India sekarang? Wah di India sekarang lagi masuk summer ya Murnia dan senang sunburnia 39 derajat Wow Nanti cuacanya itu jam 4 jam 5 itu udah bisa 44 derajat Wow 41 derajat itu luar biasa Bekasi kalah berarti ya Masih lebih panas di India Mbak Megai ini berbicara mengenai kehidupan muslim di sana saat ini seperti apa di India? Di sini khususnya di Gujarat ya karena kita tinggal di Gujarat Aku tahunya di Gujarat Jadi sebenarnya muslim di India itu juga termasuk muslim terbesar di dunia Masuk ke 3 golongan muslim terbesar negaranya Tapi memang di sini penduduknya juga banyak Ada bahkan pertama terbesar di dunia sekarang Nggak sampai 14-15% muslim di India Dan di Gujarat sendiri ini muslim nggak sampai 10% Jadi sebenarnya suasana Ramadan, suasana puasa itu nggak terlalu berasa Kalau kita tidak menciptakan sendiri gitu kan Apalagi orang-orang Indonesia gitu Jadi di sini apalagi kayak komunitas muslim dan komunitas Hindu itu biasanya beda wilayahnya Jadi kalau kita mau merasakan suasana Ramadan itu ya kita harus ke wilayah yang muslim gitu Kayak ngerasain pagi-pagi harus dibangunin sahur itu adanya ya di wilayah muslim kayak gitu Oke tapi kalau kita melihat juga beberapa hari sebelumnya Yang juga sempat ada konflik ya dengan tentunya agama yang berbeda dengan Islam Tentunya apakah mengganggu juga aktivitas umat Islam di India? Kalau berkaitan dengan itu di Gujarat sih memang tidak terlalu berasa ya Berkaitan konflik itu karena memang di sini orang-orangnya sama-sama membentengi sebenarnya Karena orang Gujarat ini Hindunya juga sangat-sangat religius makanya muslim mereka adalah vegetarian gitu Dan muslimnya juga sangat-sangat membentengi diri jadi mereka sama-sama malah nggak punya knowledge satu sama lain jadi aman di sini Masih terbilang aman ya Terkait dengan perkembangan Islam di sana bagaimana Mbak? Perkembangan Islam di sini sebenarnya hampir sama sih dengan di Indonesia gitu kan Cuman di sini perbedaan ada beberapa perbedaan sih sebenarnya dengan muslim yang di Indonesia Karena memang mungkin mazhabnya berbeda gitu kan Karena muslim di Indonesia itu mengikuti mazhab syafi'i Tapi di sini mengikuti mazhab Hanafi Dan makanya di sini perempuan itu tidak diperbolehkan untuk sholat di masjid atau mengikuti sholat jamaah di masjid gitu Oke, kalau di Indonesia kan tentunya umat muslimnya ini berkelompok ada organisasi, ada komunitas Bagaimana di India? Apakah ini lebih individualisme atau memang masih ada organisasi ataupun komunitas yang ada di sana? Organisasi tentunya pasti ada Cuman karena kita orang luar negeri kita tidak ikut organisasinya ya Cuman terkadang memang karena kita punya kenalan juga di sini yang muslim Kayak diundang, ayo ikut pengajian ke sini, ayo mega ikut pengajian ke sini gitu kan Paling kita gabung aja gitu Cuman kalau untuk gabung organisasinya kita tidak Oke, jadi lebih sebagian besar cenderung ke individualisme juga ya Terkait dengan umat muslim ada di India Baik kalau mengenai bulan Ramadan, kemudian kas puasa Apa yang menjadi ciri kas diaspora di sana? Apakah mungkin ada sesuatu aktivitas yang menarik dilakukan di India? Jadi karena di sini kan masyarakat diaspora Indonesia juga banyak ya Tersebar di seluruh India dan kebetulan di kejarat ini itu kita ada sekitar 17 orang Tapi saya tinggal sendiri di Ahmedabad ini 7 atau 8 orang gitu Dan kita biasanya memang bukber gitu kan Kita buka bersama aja, terus kita bikin makan masakan Indonesia pastinya Dan kebetulan di sini juga ada satu warga negara Indonesia yang menikah dan tinggal di sini Terus kita diundang ke rumahnya, terus kita bukber bareng-bareng gitu Terus kadang kita juga bukber ke rumah orang India yang memang mengundang kita Ayo mega iftar party, ajak orang-orang Indonesia di sini Terus rencana kita minggu ini mau buat nastar gitu Oke Nastar ya, kalau enggak nastar, kas tenggel ini selalu ada di bulan-bulan Ramadan Dia menuju lebaran Nah kalau misalnya kalau di sini takjil itu ada gorengan Ada manis-manisan mungkin bubur sum-sum gitu ya Atau enggak biji salak Kalau di sana ciri kas makanannya apa nih ketika berbuka puasa? Kalau aku sih sempat nanya ke temanku Sebenarnya apa sih ciri kas makanan pas kuasa di India gitu kan Apa sih kalian biasanya buat iftar itu? Temanku jawab ya seperti biasanya gitu Sebenarnya mungkin karena memang mereka ini jatuhnya minoritas ya Jadi enggak, mereka tuh tidak punya liberty, tidak punya kebebasan Kayak kita mengekspresikan apa yang mereka mau Kayak jualan takjil di mana-mana kayak gitu kan Jadi pas aku lihat sebenarnya makanannya tuh sama-sama aja gitu kan Seperti hari-hari pada umumnya Cuman memang dijualnya lebih banyak jenis Nah yang biasanya yang sangat terkenal pas Ramadan seperti itu namanya tuh Kalau minuman tuh faluda Jadi faluda itu kayak semacam es cendol gitu Tapi kalau di Indonesia tuh pakai cendol ya Kalau di sini tuh pakai semacam bihun gitu Asalnya sama sih dari tepung beras Cuman bentuknya lebih bening kayak bihun kayak gitu Itu kalau minuman Terus kalau makanan tuh yang terkenal ya bajia Bajia itu gorengan Tapi itu bisa terbuat dari apapun Bisa dari daging Mostly dari daging disini Bisa dari daging, dari kacang-kacangan Terus dari kentang juga gitu Oke Tapi kalau berbicara mengenai makanan dan juga minuman di India Tentunya kalau kita berbicara di media sosial Ini banyak hal-hal negatif mengenai India di jalanannya Kemudian terkait dengan kebersihan di India seperti apa Apakah benar itu terjadi Mbak May di sana? Nah itu juga perlu diklanifikasi mungkin ya 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 Jadi mungkin memang ada seperti itu gitu kan Karena sudah jelas tersebar di sosial media Tapi pada kenyataannya tidak semuanya seperti itu gitu kan Apalagi aku Pas aku pertama kali datang ke India Ekspektasi aku juga sama Karena selama ini yang dijajakan oleh media sosial tuh seperti itu Tapi pas aku sampai di Akbedabad, di Gujarat ini Semuanya sama seperti Jakarta Bahkan menurut aku gitu kan Cara penyajiannya Orang-orang disini juga menggunakan sarung tangan Terus pakai yang di kepala itu Sama aja sebenarnya Jadi gak semuanya seperti itu Oke jadi mungkin hanya sebagian kecil saja Hanya oknum-oknum mungkin ya Yang memang tentunya tidak menjaga kebersihan Tapi overall semuanya tetap menjaga kebersihan Dan juga sesuai standar Makanan dan juga minuman yang dijual ke pelanggan Ini tentunya harus bersih Higienis dan juga sehat Nah berbicara mengenai tagjil Kalau biasanya diaspora Indonesia ini Kalau misalnya kangen dengan makanan Indonesia gitu ya Membuat sendiri atau ada yang menjualkah Atau ya sudah menyajikan pasrah saja dengan makanan-makanan India Oke Jadi ada beberapa opsi sebenarnya Kalau kayak makanan-makanan Indonesia ya memang bisa dimasak Kayak misalkan sop Atau soto atau rawon kayak gitu Kalau memang kita ada bumbunya Kita akan masak Meskipun kayak disini itu harga serai itu Satu biji itu bisa 16 ribu Kita harus beli Terus kalau misalkan memang kayak kita gak bisa masak Atau kita pengen makan sesuatu dengan brand-brand tertentu gitu Biasanya kita akan beli di e-commerce Kalau memang tersedia Kalau tidak tersedia Biasanya ada toko yang memang terus menyediakan produk-produk Indonesia itu Ada di Delhi, ada di Mumbai Terus ada juga di Gujarat Cuman memang akhirnya mahal dan harganya lebih mahal juga gitu kan Terus kalau tidak Biasanya di KBRI atau di KJRI itu ada bazar khusus Indonesia gitu Kak Jadi kita bisa datang ke sana Terus kita beli di sana begitu Oke jadi masih ada lah ya kesempatan jika rindu dengan makanan Indonesia Saat bulan Ramadan masih bisa ke basar yang ada di KBRI Mengenai bulan puasa, bulan Ramadan Bagaimana toleransi masyarakat India dengan diaspora Indonesia yang beragama muslim? Kebetulan memang mostly disini teman aku kan non-muslim ya beragama Hindu gitu Apalagi aku di kelas aku itu dari 32 orang Itu cuman aku aja yang muslim dan aku sendiri yang puasa gitu kan Mereka sangat toleran Sangat toleran dengan kondisi aku yang memang aku harus puasa Cuman memang mereka itu banyak melemparkan pertanyaan Kayak kenapa harus puasa? Terus gimana sih puasa di agama muslim? Apakah sama seperti mereka? Karena mereka tuh sebenarnya juga puasa Cuman ada makanan-makanan yang boleh dimakan oleh mereka Kalau kita kan sama sekali tidak boleh Di muslim tidak boleh sama sekali makan dari terbit fajar sampai terbenar matahari Dan kita harus menjelaskan satu per satu gitu kan Akhirnya pas mereka udah tau Oh oke mega kita udah paham Akhirnya selama aku puasa mereka kayak Nggak ngajak aku makan Yang biasanya ayo aja makan ayo mega makan gitu kan Terus juga karena disini summer teman-teman aku tau Kalau ini panas banget oke asyik jangan dimatiin Kipas jangan dimatiin Biar mega nggak ngerasa haus gitu Oke ini cukup luar biasa sekali ya toleransi dari teman-teman Mbak Mega disana ini begitu mensupport ya ketika bulan puasa Supaya tidak kepanasan Apalagi ini 41 derajat ini luar biasa pada asya Mbak May apa nih makanan ataupun minuman yang paling dikangenin dari Indonesia saat bulan puasa? Oh aku kangen banget itu tempe mendoan bener-bener Pakai kecap pakai sambal rawit Wah itu enak banget sih ya Apalagi-apalagi Mbak May? Kalau minuman itu aku kangen es buah tapi bisa bikin sendiri Cuma tetap rasanya beda karena disitu nggak ada sirup-sirup kayak gitu kan Kita cuma pakai gula dan paling ekstra rose kewarna makanan kayak gitu Terus udah sih paling mendoan sampai kita kemarin bikin sendiri di Delhi kita bikin tempe Oh bikin tempe tetap ada disana ya Meskipun nggak terlalu mirip begitu tipis, sis yang lemes gitu ya Iya kita bikin tempe, laginya mahal disini, laginya mahal banget Panas-panas gitu ya enak sekali Oke Mbak May tentunya kalau di India begitu jauh seperti jaraknya ya dengan Indonesia Apalagi juga saya kemarin sempat berkomunikasi dengan orang India juga Pertukaran rupiah juga sangat susah ini rupiah harus ditukar dulu ke USD Tentunya perbedaannya begitu panjang Tentunya Mbak May juga sangat rindu dengan suasana Indonesia Nah kira-kira suasana apa nih yang dikangankan ketika buka puasa Kalau disini kan namanya ngabuburit nih Kalau Mbak May gimana ini? Kerindunya seperti apa sih? Iya sih paling kangen itu ya ngabuburit Karena disini budaya ngabuburit itu nggak ada Kak Megang Orang-orang disini itu tidak terlalu menghiraukan ngabuburit Karena memang kondisinya summer Jadi orang kalau mau ngabuburit apa yang didapat kalau haus gitu kan ya Karena panas banget gitu Jadi orang-orang malah keluar rumah itu setelah karawih Jadi jam 10 jam 19 itu malah jalanan baru rame Pasar-pasar itu baru rame Jadi kalau kita sore nungguin buka tuh malah ya di rumah Bosen ngapain ya gitu Oke deh Terakhir Mbak May boleh ini kirim-kirim salam mungkin kali ya Dengan keluarga-keluarga di Indonesia Siapa tahu untuk menyampaikan kerinduannya Dengan teman-teman kerabat juga di Indonesia silahkan Mbak May Oke mungkin aku mau kirim salam buat keluarga aku yang di Jakarta di Pasar Minggu gitu kan ya Terus ada keluarga aku juga di Solo di Karanganyar tepatnya Terus teman-teman aku maaf banget nggak bisa join Buka Bersama tahun ini Aku aksen di semua Buka Bersama padahal biasanya panitiannya juga yang ikut nyusun Oke mungkin itu aja Semoga teman-teman dan semua keluarga Familia aku di Indonesia lancar sampai Lebaran kuasanya Baik terima kasih Mbak May Semoga sehat selalu dan juga sukses ya Di India Terima kasih Mbak Omega dari Gujarat India Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak